Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Namda Maskus yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT Baik Ananda dan ku semuanya Sebelum misfitri mulai pelajaran kita hari ini Mari sama-sama kita awali dengan membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Pertemuan kali ini misfitri akan mereview tentang sunan kudus Jawab Falsodik Azmankan ini adalah nama asli dari sunan kudus Ia putra dari Usman Haji bin Ali Murtadol Bisa disebut juga sunan ngudung Ia adalah saudara kandung dari sunan ampel Ibunya bernama Siti Syarifah Ia adalah putri dari sunan ampel Sunan kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi Atau 808 Hijriyah di Al-Quds, Palestina Pada tahun 1550 Sunan kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di masjid menara kudus Dalam posisi sujud Kemudian dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah Dalam dakwahnya, sunan kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya Sebagai mana yang dilakukan oleh wali songol lainnya Dakwahnya disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan berahlak mulia Peran sunan kudus diantaranya ada 3 poin Yang pertama yaitu memelopori toleransi beragama Yang kedua melakukan akuturasi budaya Islam dan budaya lokal Yang ketiga berdakwah lewat seni dan budaya Sifat positif sunan kudus diantaranya Pemberani, kreatif, seniman, santun, dan toleran Ananda Nam Damaskus yang selalu doang soleha Sebelum ispitri akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton